Sebelum lanjut video ini, tekan tombol subscribe dan loncengnya, please comment and like, agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya. Salah satu stasiun televisi berusaha membalikkan keadaan dengan dua amunisi barunya. Beberapa judul sinetron pun sudah disiapkan pada tahun ini. Bagaimana bocoran sinetron baru tersebut? Sebagaimana dikutip tribunnewsmacker.com dari tribun Solo bocoran dua penantang ikatan cinta dari salah satu stasiun televisi. Stephen William perankan dokter. Potret Halianu Kambik, simak ulasannya berikut ini. 1. Sinetron Bedei Pasti Berlalu Setelah buku harian seorang istri, salah satu stasiun televisi kini menyiapkan sinetron baru mereka, yakni Bedei Pasti Berlalu. Bedei Pasti Berlalu, salah satu stasiun televisi, bakal dibintangi pemain papan atas seperti Stephen William dan Michelle Zewdid. Juga ada Hito Keisar yang berperan sebagai pria jahat bernama Hilmi. Sedangkan Michelle Zewdid memerankan tokoh Siska, pemeran utama wanita, dan Stephen William berperan sebagai tokoh utama pria. Dikutip tribun Solo.com dari tribun somsel.com, dalam artikel berjudul Stephen William dan Michelle Zewdid resmi jadi pasangan di Bedei Pasti Berlalu salah satu stasiun televisi, bocoran syuting, terungkap bahwa ini merupakan sinetron pertama keduanya dipasangkan. Sinetron ini digadang bakal jadi unggulan salah satu stasiun televisi untuk melawan ketik gayaan ikatan cinta. Selain itu, Bedei Pasti Berlalu juga merupakan cerita dari novel terkenal, di mana cerita ini juga sempat beberapa kali diangkat dalam layar lebar dan dibintangi para aktor kawakan. Dua, Sinetron Keajaiban Cinta. Selain Bedei Pasti Berlalu, Cinemark juga menyiapkan sinetron baru berjudul Keajaiban Cinta. Menariknya, Keajaiban Cinta akan dibintangi aktor kenamaan Aliando Sharif. Sinetron Keajaiban Cinta menandai kembalinya Aliando ke sinetron setelah cukup lama vakum. Aliando bakal beradu akting dengan Sita Marino, menantang kedikdayaan Arya Saloka dan Amanda Manopo. Pun demikian, dibalik layar juga dihiasi nama mentereng. Keajaiban Cinta disutraderai oleh Gita Asmara dengan penulis skenario Daniel Tito dan Serena Luna. Untuk bocoran cerita, Aliando Sharif akan memerankan tokoh utama pria sebagai Darwin. Lalu Sita Marino memerankan tokoh Tiana yang tak lain sebagai pemeran utama wanita. Selain keduanya, Keajaiban Cinta juga akan didukung oleh sederet aktor pendamping, juga aktor senior lainnya. Keajaiban Cinta akan berkisah tentang dua insan manusia yang jatuh cinta dari keluarga yang bermusuhan. Saat ini, sinetron Keajaiban Cinta masih menjalani proses syuting dan belum ada pengumuman kapan akan tayang. Kita tunggu saja ya!